Intro Pak Dadang Baca Berita Selamat datang di talk show Macata Macata Mari cari tahu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Budaya bagaimana nih kabarnya Bersama saya Cindy Selina yang akan nemanin siang hari kalian Kali ini kita akan membahas sedikit seputar museum Kan ada banyak tuh museum-museum yang ada di Yogyakarta Khususnya museum UGM Nah jadi museum UGM tuh letaknya di kawasan kampus UGM Sebagai museum universitas Museum UGM juga menyajikan dan mengoleksi nilai-nilai yang menunjukkan ke UGMannya Nah museum UGM juga mempunyai koleksi karya-karya dari kivitas akademika UGM Perjalanan sejarah maupun toko yang ada di dalamnya Nah jadi gitu Sobat penjelasan singkat tentang museum UGM Oke langsung saja kita saksikan sebuah video tayangan tentang museum UGM Banyak sekali museum yang terdapat di Yogyakarta Salah satunya museum UGM Museum UGM merupakan museum universitas yang dicirikan oleh kekuatan pada dimensi pendidikan dan transfer ilmu pengetahuan Teknologi dan seni Ipteks yang menjadi bagian dari visi misi maupun fungsi universitas pada umumnya Selain itu museum UGM juga menyampaikan nilai-nilai luhur yang dianut dan dikembangkan oleh universitas Untuk mencapai tujuan tersebut Museum UGM melakukan kegiatan riset, konservasi, dan pameran berbagai artefak Yang terlibat dengan tokoh dan peristiwa dalam proses-proses tersebut Pastinya Sobat semua tertarik kan buat ngunjungin museum UGM Sebelum break aku punya pantun nih Nonton kartun sambil ngopi Tetap stay tune bareng kami Halo Sobat Budaya Kembali lagi bersama saya Cindy Selina di talk show Macata Macata Mari cari tahu Pastinya udah pada penasaran kan siapa yang bakalan kita undang Oke langsung saja kita hadirkan kedua narasumber kita Bariani dan Mbak Wina dari Museum UGM Halo Mbak Wina Halo Mbak Wina Selamat datang di talk show Macata Terima kasih Gimana nih kabarnya? Ya Alhamdulillah luar biasa ya Terus saja kita berbincang Mengenai seputar Museum UGM ya Mbak Sebelumnya mungkin boleh Mbak Wina dan Mbak Riani Perkenal dulu kepada Sobat semua Saya Riani kurator Museum UGM Perkenalkan saya Wina Staff Divisi Humas dan Tata Kelola Museum UGM Oke Nah langsung saja kita berbincang ya Mbak Mbak Riani kan sebagai kurator Museum UGM tuh Program pendidikan apa aja sih Mbak yang diberikan oleh pihak museum kepada pengunjung? Kita ada beberapa program pendidikan ya Karena museum UGM itu kita cita-citanya kedepan ingin jadi lab museologi bagi UGM maupun bagi museum-museum di Yogyakarta Jadi kita punya beberapa workshop terkait Perusiuman Kemarin itu ada 5 workshop ya untuk tahun 2022 Kemudian juga ada Di social media karena kita telah melewati pandemi itu Jadi kita push di social media kita ada beberapa program pendidikan Seperti podcast siat musei, kemudian disco Untuk memperkenalkan koleksi-koleksi museum UGM secara singkat lewat reels di Instagram Kemudian kita juga punya beberapa media edukasi Yang biasa kita keluarkan ketika ada pengunjung Seperti teman-teman dari SD, SMP, SMA, ataupun mahasiswa Itu biasanya kita keluarkan sebagai salah satu bentuk aktifiti setelah berkunjung ke museum UGM Jadi kalau program pendidikannya kurang lebih seperti itu sih Mbak Sina Baik Mbak Oh iya aku juga mau nanya nih Riset atau fasilitas apa sih yang ada di museum UGM kan semua orang belum pada tahu tuh Boleh dijelasin? Iya, kalau sebagai kurator di museum itu memang salah satu tubuhnya Memang riset ya Mbak Jadi kalau misal teman-teman ke museum-museum manapun Ketika melihat pameran yang ada di museum itu adalah hasil riset para kuratornya Nah untuk tahun ini kita adakan riset ke Semarang Mbak Lina juga kebetulan ikut meriset ya Kita ada riset tentang koleksi museum UGM terkait kupu-kupu liar penghasil sutraliar Jadi memang setiap tahun itu kita mengadakan riset untuk selalu mengupdate informasi yang akan kita tampilkan di museum Begitu Mbak itu tugas museum yang kebetulan dijalankan oleh kurator Mungkin kalau menarik ya Mbak Ya jadi setiap tahun memang kita selalu riset untuk tugas kurator seperti itu Ini untuk fasilitas Kalau menurut Mbak Mina sendiri nih Kalau untuk menarik pengunjung agar tertarik itu gimana? Atau diadakan ifpun atau acara gitu? Oh oke untuk menarik pengunjung ya Kembali lagi terkait dengan promosi dan branding Ini lagi-lagi kita memanfaatkan media sosial Jadi memang lebih ke promosi digital Jadi konten-konten yang kita hasilkan dan lain sebagainya itu Kalau bisa lebih didesain untuk edukasi dan juga hiburan Jadi kalau Mbak Yanni ini kan konten kreatornya museum UGM juga Iya tapi di tiktok gitu Jadi kalau lihat tiktok-tiktoknya museum UGM ini hasil dari Mbak Yanni Jadi memang kita merambat ke generasi yang masih muda ya Jadi generasi-generasi muda bagaimana mereka itu tertarik untuk berkunjung ke museum Jadi museum didesain untuk terlihat instagramable Kemudian ramah untuk pemuda juga gitu Jadi ya lebih ke promosi media sosial sih Mbak gitu Kalau event-event ya sudah dijelasin sama Mbak Yanni sih lebih ke edukasi ke museum juga Jadi workshop-workshop seminar begitu Ada tour juga Oh iya ada tour The Heritage UGM juga Ini memanfaatkan fasilitas dan juga kerjasama dengan program studi yang ada di UGM Salah satunya teknik industri menggunakan mobil gate Jadi mobil listrik ya Kita biasanya membuka kuota Anggota eh anggota peserta untuk ikut tour ini Nanti resertasi by online di linknya biasanya di instagramnya museum UGM gitu Oh iya Mbak Biasanya tuh yang sering datang ke museum UGM itu dari kalang pelajar atau dari umum juga Oke kalau untuk pengunjungnya sendiri ini kebanyakan pelajar tapi umum juga banyak Jadi kalau umum ini lebih ke nostalgia ya Biasanya alumni-alumni gitu pengen balik lagi ke UGM Daripada muter semuanya fakultas capek akhirnya ke museum Karena semua fakultas ada di museum UGM Kalau pelajar ya karena mereka sebenarnya pertama tertarik pengen masuk ke UGMnya Jadi nyari taunya bermula dari museum itu sendiri Wah ternyata perbincangan kita sangat menarik nih Sobat Jadi jangan kemana-mana tetap di Macata Macata Mari cari tahu Nah tadi kan kita udah membahas seputar museum UGM Mungkin Mbak Mina dan Mbak Riani boleh tuh memberikan pesan kepada Sobat Budaya yang menonton Dari Oh saya dulu Oke untuk Sobat Budaya dan juga sahabat museum dimanapun berada Ini jangan terlalu terpaku ya pada stigma bahwasanya museum itu sesuatu yang kuno dan membosankan Nah ini teman-teman ini harus bisa merubah mindset bahwasanya museum itu tempat dimana sumber ilmu pengetahuan Dan sumber kreativitas dan juga inovasi gitu Jadi kalau Sobat Budaya dan juga sahabat museum ini pengen cari tahu atau cari ide-ide gila dan lain sebagainya Ini bisa bermula dari museum gitu Jadi kita tunggu di museum UGM ya untuk berkunjung gitu Mungkin Mbak Yanni nih Terakhir pesan buat Sobat Budaya semuanya Kita museum UGM terbuka untuk teman-teman semuanya Silahkan kalau misal mau berkegiatan apapun Misal mau ngapai cantik, ngapai cantik di museum juga kita sangat terbuka Silahkan berkunjung ke museum UGM dari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 16 Jadi kita tunggu ya di museum UGM Sobat Budaya Jangan lupa ke museum UGM Terima kasih Baik Itu tadi pesan dari Mbak Riani dan Mbak Wina Dengan harapan pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Setelah mendengarkan pembahasan museum UGM Pastinya Sobat semua tertarikan buat mengunjungi museum UGM Sayang sekali nih, waktu kita gak kerasa ya udah di penghujung acara Terima kasih buat Mbak Wina dan Mbak Riani udah meluangkan waktunya untuk datang ke Tokyo Machata Akhir kata saya Cindy Selina beserta kru yang bertugas pamit undur diri Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih